Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel GPS Coy channel yang membahas seputar atau pengalaman saya dalam merawat burung geco baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas porusuperpit dan murai batu hai 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 yang akan saya bahas yaitu porusuperpit untuk murai batu ketika jangkriknya susah nah ini pada saat ini kan luar biasa fenomena kondisi ya itu hampir menyeluruh ya teman-teman jadi mulai dari Jakarta sampai jatimur kayaknya teman-teman ini res rempak apa jangkrik itu susah atau langka dan kalau ada sehingga pun itu kecil-kecil ya temen-temen Nah itu pun juga kalau ini di toko kalau di saya kan tokonya Mas Wawan itu ya itu dia buka siang sore jam tiga itu atau setengah empat udah habis temen-temen kalau biasanya kan saya pulang kerja itu kan nyampe tempatnya Mas Wawan itu jam lima setengah enam itu sudah langsung habis ya sudah akhirnya ya enggak beli apa namanya enggak beli jangkrik temen-temen kenapa saya bahas porusuperpit ya kenapa saya bahas porusuperpit karena kalau misalnya temen-temen itu tidak apa namanya menggunakan jangkrik pun tidak masalah temen-temen ya kalau kita sudah pakai porusuperpit ya ini kenapa saya selalu apa mengulas porusuperpit karena saya sendiri pakai ya temen-temen jadi meskipun kita itu punya jangkrik tapi kecil-kecil nah kecil-kecil itu enggak masalah temen-temen ya enggak masalah dikasih dua atau tiga itu enggak masalah biar awet ya kan gitu nah tipnya lagi bagaimana jadi sebelum dikasihkan ke burung ya misalnya hari ini beli nih beli lima ribuan tiga gitu ya lima ribuan tiga jadi yang dua ini dua ini ditaruh si satu tempat jadi kita itu punya dua tempat temen-temen ya punya dua tempat jadi yang satu ini buat membesarkan jangkriknya jadi jangkrik yang di tempat satunya ini kita kasih pakan ya kasih kulit wortel kacang panjang apapun lah intinya dia ini dikasih pakan biar dia itu gemuk temen-temen dalam selang waktu dua hari dia itu akan gemuk itu temen-temen ini tip dari saya ya kalau kita itu susah jangkrik susah jangkrik bukan berarti pusing bukan kalau misalnya kita enggak dapet eh gimana om nah kalau misalnya kita enggak dapet jangkrik kita enggak bisa beli jangkrik ya sudah makan apa pur super pit saja sudah aman ya makan pur super pit saja sudah aman apakah boleh menggunakan pur apa namanya ef lain boleh apakah itu yaitu ulet jerman ya temen-temen ulet jerman boleh ulet hongkong boleh enggak sebaiknya jangan karena ulet hongkong ini sifatnya panas ya kalau ketemu dengan super pit nanti akan ada bulu yang jatuh itu ya temen-temen jadi kalau saya harapkan nih kalau temen-temen enggak ada jangkrik enggak punya jangkrik terus di toko itu ada ulet jerman beli aja beli tiga ribu aja udah banyak banget temen-temen ya terus dikasihnya berapa banyak umbrungan dikasihnya itu satu pagi satu sore itu udah cukup temen-temen ya kasih yang gede ya kalau kecil ya dua lah gitu menyesuaikan temen-temen kalau satu yang gede itu bagus ya bagus selain buat tingkat gacornya menambah dua gacor ya itu bisa menggantikan jangkrik nah itu temen-temen ya saya harapkan temen-temen sudah tahu ya di sini untuk ef-nya nah kalau keruto boleh enggak om boleh saja tapi pembariannya jangan sering-sering ya kalau sudah pakai pur super pit ya dua hari sekali lah gitu ya dikasihnya kapan di pagi hari aja berapa banyak satu sendok makan sudah cukup ya temen-temen sebenarnya pakai ulet jerman itu kalau ada kalau ada itu udah bagus banget temen-temen itu sudah pengganti jangkrik kalau enggak ada ulet jerman enggak ada keruto gimana um adanya ulet kandang ya sudah enggak papa ulet kandang tapi ya itu tadi jangan ulet Hongkong kalau buat harian ulet Hongkong itu efeknya yaitu bulunya rontok itu ya temen-temen jadi untuk mengatasi kelangkaan jangkrik susah terus adanya kecil-kecil ya solusinya seperti tadi ya kelangkaan jangkrik bisa diatasi dengan kasih pur super pit Nah gitu jadi meskipun apa di luaran sana karena itu waduh susah jangkrik gimana pusing kalau saya sendiri nggak pusing gitu ya temen-temen saya santai aja ya kalau ada saya beli kalau enggak juga enggak pak enggak saya belikan gitu kalau ada saya beli misalnya kecil-kecil saya gedekan dulu baru besoknya lagi saya kasihkan gitu ya temen-temen itu pur super pit untuk more batu ya temen-temen Kenapa apa namanya pur super pit Nah karena pur super pit ini kandungannya sangat komplek teman-teman ya nutrisinya itu sangat komplek jadi kita itu tidak perlu risau Nah kalau pancaroba begini boleh ditambahin vitamin Om boleh saja ya boleh vitaminnya apa yang biasanya saya pakai itu ebot fit atau kadang-kadang apa namanya eh apa namanya vitacik Nah kalau vitacik ini sebaiknya ketika sudah dibuka ya sekarang buka itu nutupnya rapat temen-temen dan harus sering digunakan karena apa karena dia ini akan mengeras kalau sudah kita buka kita sobek gitu ya kita ceknya itu kalau lama-lamaan itu nanti akan mengeras dan itu kualitasnya akan berbeda beda kalau apa namanya ibot fit karena dia dikemasan botol itu Insya Allah kuat lama gitu temen-temen jadi kita nggak khawatir eh apa itu vitamin tersebut akan rusak itu ya temen-temen jadi itu kelas pur super pit untuk more batu ketika EF jangkrik pada fenomena sekarang ini mulai langka dan sangat langka dan ini serempak temen-temen ya temen saya itu warungnya Om Mas Wawan itu yang ngambilnya dari Jawa ya sekarang susah nggak ada kiriman katanya dari Jawa juga apa namanya udah nggak ada gitu kan biasanya kalau pesenkan 14 karung 20 karung gitu ya Mas Wawan itu ya jadi langganan saya ya di situ jadi Mas Wawan ini dia itu kalau apa namanya dia punya trik khusus temen-temen jadi sebelum dijual ke konsumen jangkriknya ini dikasih pakan daun apa gitu daun widuri atau apa itu wah itu suplemen khusus ya jadi burungnya itu gemuk-gemuk lincah-lincah nah itu temen-temen ya daun widuri nah saya sendiri belum mempraktekkan karena kalau di Jakarta agak susah ya temen-temen yang banyak itu di pinggir jalan di kampung ya itu banyak pinggir jalan raya itu biasanya ada nah itu nggak nggak semua tempat ada terutama Jakarta susah itu ya demikian temen-temen itu pembahasan pur super pit untuk more batu dengan kondisi apa namanya jangkrik langka ya demikian temen-temen semoga ini bermanfaat kalau ada manfaatnya Alhamdulillah kalau ingin bertanya silakan ditanyakan di kolom komentar demikian temen-temen akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi